Pemirsa Perum Bulog mengungkapkan belum ada rencana untuk melakukan impor beras pada tahun 2025 mendatang. Belum adanya rencana impor beras disebut Perum Bulog guna mengoptimalkan penyerapan produksi dari dalam negeri. Direktur utama Perum Bulog Wahyu Supariono memastikan pihaknya akan memaksimalkan penyerapan produksi beras lokal guna memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun mendatang. Untuk itu hingga saat ini Perum Bulog menyatakan belum berencana melakukan impor beras pada tahun 2025. Meski demikian pihaknya berupaya mengoptimalkan kebutuhan beras sebanyak 2,64 juta ton. Perum Bulog saat ini mempunyai tugas yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisator dari pangan. Tapi tadi sudah lapor kepada Bapak Menteri ke depan, baik itu penyaluran, baik itu penyerapan dari gabah petani. Saya sudah mohon izin kepada Bapak Menteri Kooperasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan kooperasi. Dengan kerjasama ini maka ekonomi di kooperasi pun juga akan bergerak. Dan Bulog tidak akan sendirian dan ada yang saling mengontrol tentu dengan kerjasama yang saling menguntungkan di tingkat operasional kooperasi. Sementara itu untuk tahun 2024, Bulog masih berencana untuk melakukan impor beras demi menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Bulog mengungkapkan pada pertengahan Desember akan ada impor beras sebanyak 340 ribu ton. Angka ini merupakan sisa dari kuota impor yang ditetapkan di sepanjang tahun 2024 sebesar 3,6 juta ton. Terima kasih telah menonton!